Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Berjumpa kembali dengan saya Pak Diri di channel Eritasi Toa Dalam video kali ini kita akan belajar Tentang isi kandulan surat al-lahak Nah seperti apa ya materinya Untuk meletakunya Semangat video ini Sampai selesai ya Surat al-lahak Beritakan tentang ancaman Autosubara wa ta'ala Atas sejak apulahak dan istrinya Yang merusakkan dan menentang Bahwa Rasulullah SAW Nah apakah dikasih tahu Siapa abad al-lahak itu? Betul sekali Apulahak merupakan Paman dari Sebelum kita memahami Isi kandungan dari surat al-lahak Mari kita hafalkan bersama-sama Surat al-lahak ya adik-adik Bismillahirrohmanirrohim Binasalah kedua tangan apulahak dan sesungguhnya dia akan binasa Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan Saya selanarong Lata lahab Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejola Dan begitu pula istrinya Pembawa kayu bakar Yang di lehernya ada tali dari sabun Terdapat beberapa isi kandungan dari surat al-lahak Yang pertama Surat al-lahak berisi tentang Ancaman kepada Paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab dan istrinya Umu Jamil Atwa Yang sengis tentang dakwah Rasulullah SAW Yang kedua Surat al-lahak ini juga berisi tentang Ancaman bahwa harta yang diserahkan Dan anak-anaknya tidak akan bisa menolong Abu Lahab dari siksa neraka Yang ketiga Surat al-lahak ini mengindahkan istri Abu Lahab yang sudah memfitnah Rasulullah SAW Dan juga meletakkan ranting-ranting kuburi untuk menggabung dakwah Rasulullah SAW Dan di akhirat nanti istri Abu Lahab akan mendapatkan berdasar Berubah jika lebih lahirnya dengan tali dari sabun atau tali dari besi neraka Nah itu tadi ya dalam akh dari Tentu-tentu isi kandungan dari surat al-lahak Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video hari ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Tolong Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih